Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan menonton sebuah video tutorial singkat bagaimana cara speed up komputer atau laptop kalian menjadi cepat banget atau ya responsif lah ya. Cuman saya nggak tau ini bakal masuk ke cara mengatasi laptop yang lemot atau nggak ya, playlist. Ya kalau misalnya kalian mau nonton, silahkan nonton di kanan sini. Dan langsung saja kita mulai tutorialnya, kita bisa membuka sistem profile dari Windows Explorer atau dari sistem restore ya. Jadi ini ada dua cara untuk membukanya. Di sini kita ke klik yang di PC ini, klik kanan dan kita profile dan kita advance system setting. Dan ininya kalian mau exit juga bisa lah ya. Dan di sini advance dan kalian harus ke performance intinya. Kalau misalnya kalian terlalu malas untuk ngekliknya dan kalian memang pengen cepat juga, kalian cukup ke search aja atau cari dan kalian ketik restore. Create restore point, cuman di sini kita nggak akan restore PC atau laptop kita. Dan kita ke advance ini dan kalian ke performance ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ngetik, ya kalian buka yang dari Windows Explorer. Kalau misalnya kalian males ngeklik, ya kalian buka dari sistem restore. Dan kita setting sini dan kalian yang paling atas ini, let Windows choose what's the best for my computer. Jadi biarkan Windows kita memilih yang terbaik untuk komputer kita. Cuman ya yang terbaik itu ya gimana ya. Jadi bikin nge-lag atau bikin lemot lah ya. Kenapa bang kok bisa bikin nge-lag atau nge-lag? Karena ada animasinya pak. Jadi untuk menghilangkan animasinya kita pilih yang ini aja yang adjust for base performance. Jangan pilih yang atasnya. Jadi ini adalah yang biarkan yang paling bagus ya dilihatnya. Karena ya bakal makin nge-lag juga. Dan setelah itu kalian bisa apply atau oke. Kalau misalnya apply nanti kalian harus oke lagi. Kalau misalnya oke kalian nggak harus apply tapi udah diterapkan ya. Jadi kalian cukup satu klik-klik doang. Kalau misalnya oke. Kalau misalnya apply kalian harus dua kali nge-klik. Cuman disini karena saya nggak mau di-apply. Jadi saya cancel aja. Jadi ya kalian exit. Nah setelah itu kalian bakal kerasain PC kalian bakal makin cepat. Kenapa? Contohnya disini nih. Misalnya kita buka atau klik logo disini. Nanti ini kan bakal kayak animasinya gitu. Ke atas gitu kan. Ada gerak gitu. Kalau misalnya kalian di yang base performance. Nanti bakal langsung kebuka. Jadi nggak akan ada animasinya. Atau mungkin ini yang gerak ke atas gitu nggak akan ada. Ya jadi biar performanya makin meningkat lah ya. Dan alasan saya nggak di-apply. Karena ya saya cuma ngasih tau doang. Atau ya ngasih tutorialnya doang gitu kan. Dan jadi cukup segitu doang tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa. Nama saya Reda dari Tutorial Bekasiat. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax